Klan Chu adalah klan nomor satu di kota Singyao. Mereka bersaudara dengan klan Tai. Ketika klan Chu tiba, orang-orang yang mengira klan Tai akan binasa malam ini merasa bahwa klan Tai beruntung. Klan Chu telah tiba. Bahkan suasana sedih klan Tai terhapus ketika klan Chu tiba di bawah pimpinan patriark klan Chu, Chu Su. Banyak anggota klan Tai bahkan tertawa terbahak-bahak setelah merasa sedih. Mereka diselamatkan. Klan Tai tidak akan binasa malam ini. Anggota klan Tai sangat percaya diri pada klan Chu. Mereka tahu kekuatan sebenarnya dari patriark klan Chu, Chu Chu. Garis-garis cahaya menyelaukan menyerupai bintang jatuh mulai berhenti di langit malam. Di atas klan Tai, cahaya menghilang, dan banyak sosok mulai bermunculan. Totalnya ada 15 orang. Kelima belas orang ini semuanya memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah marsial honorables. Orang dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang. Dia memiliki penampilan yang agung dan mengenakan jubah emas dengan jubah emas di belakangnya. Orang ini adalah orang dengan otoritas tertinggi di kota Singyao. Dia adalah patriark klan Chu, klan nomor satu di kota Singyao, Chu Chu. Chu Chu menyelangkan tangan di depan dada dan melihat ke bawah. Jubah emas di belakangnya berkibar tertiup angin malam. Dia seperti raja yang turun. Adapun 14 pembudidaya klan Chu lainnya, tingkat budidaya mereka berkisar dari yang mulia bintang 1 hingga bintang 6. Mereka berdiri berbaris di belakang Chu Chu, kepala klan Chu. Kepala mereka menunduk saat mereka melihat ke arah Si Feng dan klan Tai. Pada saat ini, para penggarap klan Chu memiliki senyum mengejek di wajah mereka saat mereka melihat ke bawah pada sosok hitam itu. Si Feng. Si Feng tidak menyangka bahwa dia akan bertemu orang-orang dari klan Chu ini di sini. Dia awalnya berencana pergi ke klan Chu untuk melihat wanita muda cantik dari klan Chu. Namun, Si Feng tidak melihat wanita muda itu, ibunya yang cantik, atau ayahnya. Menatap anggota klan Chu, Si Feng bertanya, apakah ada wanita muda bernama Chu Sin di klan Cumu? Dan ayahnya bernama Chu Yue. Chu Sin, Chu Yue. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Chu Chu, kepala keluarga Chu, tersenyum dingin dan menghina. Kamu kenal Chu Sin dan Chu Yue? He he, selanjutnya, Chu Zu menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh. Nak, menurutmu apakah aku akan mengampuni hidupmu hanya karena kamu mengenal Chu Sin dan Chu Yue, dua pengkhianat? He he, malam ini, kamu telah bertindak begitu arogan di kota Sing Yaoku, sepenuhnya mengabaikan klan Chu Ku. Malam ini, akan sangat sulit bagimu untuk lolos dari kematian. Setelah Chu Zu selesai berbicara, senyum mengejek di wajah empat belas prajurit keluarga Chu di belakangnya menjadi lebih jelas. Bocah yang tidak peka ini sebenarnya berani menyebut nama pengkhianat Chu Yue. Akan baik-baik saja jika dia tidak menyebutkannya, tapi sekarang setelah dia menyebutkannya, terlepas dari apakah dia benar-benar mengenal pengkhianat ini atau tidak, Patriark mungkin tidak akan melepaskannya malam ini. Pengkhianat klan Chu. Setelah mendengar kata-kata Chu Zu, ekspresi Si Feng berangsur-angsur menjadi dingin. Dia bertanya dengan dingin, bagaimana kabarnya sekarang? Bagaimana mereka? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Chu Zu mencibir pada Si Feng dan berkata, Nak, sebaiknya kamu memahami situasi yang kamu hadapi. Chu Xin. Jadi dia tahu keindahan nomor satu kota Sing Yao kita, Chu Xin. Pada saat ini, seorang prajurit di kejauhan berseru setelah mendengar kata-kata Si Feng. Keindahan nomor satu kota Sing Yao, Chu Xin, berasal dari klan Chu. Dapat dikatakan bahwa semua orang di kota Sing Yao tahu tentang dia, terutama para pria. Namun, ku dengar beberapa waktu lalu, ayah dari kecantikan nomor satu kita, Chu Xin, Chu Yue, kembali ke kota Sing Yao setelah menghilang selama lebih dari 10 tahun. Setelah itu, ada rumor pengkhianatan Chu Yue di kota Chu. Klan, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan klan Chu. Kamu tidak tahu tentang ini. Kepala klan Chu sebelumnya, Chu Sang, adalah ayah Chu Yue. Namun, bertahun-tahun yang lalu, tidak lama setelah Chu Yue menghilang, ada rumor bahwa Chu Sang juga hilang. Setelah itu, Chu Zhu dari klan Chu menjadi kepala klan Chu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Secara logika, ketika Chu Sang hilang, Chu Yue seharusnya mewarisi posisi kepala klan Chu. Namun, Chu Yue menghilang lebih awal, sehingga posisi kepala klan Chu jatuh ke tangan Chu Zhu. Sekarang Chu Yue telah kembali ke klan Chu, apakah menurut Anda Chu Zhu akan membiarkan dia menetap dengan lancar di klan Chu? Beberapa orang yang mengetahui beberapa rahasia klan Chu angkat bicara. Ketika Si Feng melihat lelaki tua itu tidak menjawab pertanyaannya, Si Feng dengan dingin berkata lagi, Tua bangka, jangan berani-berani mati. Ben Sao menanyakanmu sebuah pertanyaan. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Beraninya kamu bersikap kasar kepada kepala klan Chu. Apakah kamu ingin mati secepat ini? Saat suara Si Feng terdengar, empat belas kultifator klan Chu di belakang kepala klan Chu, Chu Zhu, mengungkapkan ekspresi marah. Mereka menunjuk Si Feng di bawah saat teriakan dingin penuh dengan niat membunuh terdengar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang kurang ajar dan ceroboh di kota Singyao. Namun, Chu Zhu tidak marah seperti para pembudidaya klan Chu lainnya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Si Feng dengan dingin. Dia berkata, Di usia yang begitu muda, kamu mampu memaksa klan Tai menjadi seperti itu. Kamu adalah seorang jenius yang langka. Namun, Chu Zhu tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, Orang jenius seperti itu akan mati di sini malam ini. Setelah Chu Zhu selesai berbicara, dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke sosok hitam di bawah. Seketika, kelopak emas lebat muncul di atas kepala Si Feng. Mereka bersinar dengan cahaya keemasan dan menghujani Si Feng. Langkah ini adalah salah satu keterampilan bela diri kelan Chu, Langit Bunga Emas. Meskipun keterampilan bela diri ini terlihat bagus, bagi Si Feng, kelopak emas itu seperti pedang emas yang mengelilinginya dan menebasnya. Hah, menghadapi serangan dari yang mulia bela diri bintang sembilan, pedang bulan Purnama Si Feng, yang telah diresapi dengan kekuatan hantu Jeyu, menyapu ke atas dan cahaya pedang yang menyilaukan muncul. Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan dari pedang bulan Purnama, kelopak emas padat yang berjatuhan dengan cepat langsung dilenyapkan oleh cahaya pedang. Eh, ini, bagaimana ini mungkin? Di langit malam, anggota klan Chu melihat kelopak emas yang turun ke arah pemuda itu telah dihancurkan dengan mudah. Kepala klan Chu, Chu Zhu, berteriak kaget. Para anggota klan Chu semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Serangan Chu Zhu, kepala alam kehormatan bela diri bintang sembilan, telah dihancurkan oleh seorang pemuda berusia lima belas atau enam belas tahun. Bagaimana ini mungkin? Setelah Chu Zhu pulih dari keterkejutannya, dia menatap Si Feng. Segera setelah itu, alis Chu Zhu mengendur dan ekspresi yang sangat bahagia muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, Di dunia ini, ada senjata suci yang bahkan aku tidak bisa mengetahui peringkatnya. Anda hanyalah seorang yang terhormat bela diri bintang tujuh. Dengan senjata suci seperti itu, kamu mampu menghancurkan seranganku. Bagus, ini sangat bagus. 542 Kepala keluarga Chu kota Sing Yao, Chu Zhu, adalah yang terhormat bela diri bintang sembilan. Di kota Sing Yao, seseorang akhirnya mengetahui dunia bela diri Si Feng yang sebenarnya. Dia adalah yang terhormat bela diri bintang tujuh. Si Feng telah membunuh gubernur kota Sing Hui, Shen Ao Sin, dan menelan ramuan asal ilahi. Setelah itu, dia menjadi yang terhormat bela diri bintang enam. Ada pembunuhan yang tak ada habisnya di pegunungan Demonik Bis, menyebabkan pegunungan Demonik Bis dipenuhi dengan mayat. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ukuran telah mati. Dalam enam hari terakhir, Si Feng telah maju dari yang terhormat bela diri bintang enam menjadi yang terhormat bela diri bintang tujuh. Terakhir kali Si Feng berada di kota Sing Hui, dia telah membunuh penguasa kota-kota Sing Hui, Shen Ao Sin, dan memperoleh ramuan tingkat suci kelas delapan, ramuan tingkat suci. Setelah menyerap energi dari Saint Great Elixir, dia telah melangkah ke alam kehormatan bela diri bintang enam. Si Feng terus membunuh di pegunungan binatang iblis, menyebabkan pegunungan binatang iblis dipenuhi dengan mayat. Binatang iblis besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Dalam enam hari ini, Si Feng telah melangkah ke alam kehormatan bela diri bintang tujuh. Namun, kepala keluarga Chu, Chu Zhu, tidak tertarik pada dunia bela diri Si Feng. Pada saat itu, pandangan Chu Zhu tertuju pada pedang bulan purnama di tangan kanan Si Feng. Mem, pedang yang bagus. Memang pedang yang bagus. Wajah tua Chu Zhu menunjukkan senyuman puas. Dia kemudian berkata, Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa melihat senjata suci seperti itu di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa mendapatkan senjata yang cocok. Perjalananku ke sini malam ini tidak sia-sia. Penampilan Chu Zhu saat ini menunjukkan bahwa dia telah menganggap pedang bulan purnama di tangan Si Feng sebagai miliknya. Bagi Chu Zhu, meskipun pedang bulan purnama ada di tangan Si Feng, itu hanya sementara di tangan Si Feng. Cepat atau lambat, pedang itu akan menjadi miliknya. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap Chu Zhu. Ketika dia melihat lelaki tua itu sedang melihat pedang bulan purnama di tangannya, ekspresi keserakahan muncul di wajahnya. Kemudian, Si Feng mendengar Chu Zhu berbicara sendiri lagi. Dia mencibir dan berkata, Benda tua ini benar-benar berani. Begitu Si Feng menyelesaikan kata-katanya, dia bergegas ke langit malam dengan pedang bulan purnama di tangannya. Dia berlari menuju orang tua itu, Chu Zhu Barat. Anak muda, kamu cukup berani. Chu Zhu, yang berdiri dengan bangga di udara, berkata sambil tersenyum saat melihat Si Feng bergegas ke arahnya. Kemudian, Chu Zhu berkata, Seorang seniman bela diri tingkat kehormatan bela diri bintang tujuh sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerangku. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, tangan kanan Chu Zhu membentuk telapak tangan, dan dengan membalikan telapak tangannya, dia membantingnya ke bawah dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Saat Chu Zhu membanting telapak tangannya ke bawah, hembusan angin bertiup. Daun emas lebat muncul di telapak tangan Chu Zhu dan di bawahnya. Semakin banyak dari mereka yang muncul. Kemudian, daun emas berkumpul untuk membentuk cetakan telapak tangan emas besar yang menghantam Si Feng. Yang mulia bela diri bintang sembilan, Chu Zhu, sekali lagi melepaskan serangan yang mulia bela diri bintang sembilan. Kali ini, golden leaf palm print bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cetak telapak daun emas, salah satu teknik terhebat keluarga Chu. Di belakang Chu Zhu, anggota keluarga Chu memandang cetakan daun palem emas dengan rasa iri dan hormat. Cetakan palem daun emas. Di keluarga Chu, satu-satunya orang yang bisa memahaminya secara menyeluruh adalah Chu Zhu, kepala keluarga Chu. Melihat cetakan daun palem emas yang dibanting, anggota keluarga Chu yakin bahwa Si Feng akan mati. Tidak hanya anggota keluarga Chu, tetapi bahkan keluarga Tai dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran tersebut merasakan cetakan telapak tangan daun emas. Mereka bisa merasakan kekuatan absolut dari prajurit realem kehormatan bela diri bintang sembilan yang terkandung dalam cetakan telapak tangan daun emas. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama dengan anggota keluarga Chu. Namun, saat jejak telapak tangan besar daun emas hendak mengenai siluet hitam, cahaya pedang berkelap-kelip di bawah jejak telapak tangan besar daun emas dan membombardir jejak telapak tangan besar daun emas. Segera setelah itu, di bawah banyak tatapan takjub, kerumunan sekali lagi melihat bahwa di bawah kilatan pedang, daun palem emas yang kuat sebenarnya seperti kelopak bunga emas dari sebelumnya. Daun emas yang terkondensasi menjadi satu tiba-tiba pecah. Segera setelah itu, sosok hitam itu terus melaju ke atas. Cetakan palem daun emas dan daun emas lebat benar-benar hilang di bawah serangan sosok hitam itu. Si Feng terus bergegas menuju kepala keluarga Chu, Chu Zhu. Setelah pedang bulan Purnama menghancurkan cetakan telapak daun emas, si Feng telah memasukkan lebih banyak energi ke dalamnya. Tua, seorang pejuang alam kehormatan bela diri bintang sembilan. Kamu pikir kamu begitu sombong? Si Feng berkata dengan dingin sambil mengangkat kepalanya dan menatap Chu Zhu dengan dingin. Tak lama setelah itu, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng saat dia menggunakan teknik gerakan sembilan neter. Sosoknya yang sedang melaju ke depan langsung berhenti di langit malam, tidak bergerak sama sekali. Melihat pohon mepel batu yang tiba-tiba berhenti, Chu Zhu telah menemukan bahwa sosok yang berhenti di langit malam hanyalah bayangan belaka. Tua, pergilah ke neraka. Teriakan dingin terdengar di depan Chu Zhu. Pada saat itu, Si Feng tiba-tiba muncul di depan Chu Zhu. Dia mencengkeram pedang bulan Purnama dengan erat dan menebaskannya ke arah Chu Zhu. Kemudian, cahaya menyelaukan menyala dan menelan Chu Zhu utuh. Keluarga, kepala keluarga Chu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala keluarga Chu. Setelah pedang bulan Purnama menyelimuti tubuh Chu Zhu, empat belas kekuatan tertinggi keluarga Chu berteriak kaget. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Kepala keluarga Chu mereka adalah makhluk yang sangat kuat bagi mereka. Dia adalah prajurit realem kehormatan bela diri bintang sembilan. Selain seorang sage, tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, orang-orang keluarga Chu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Si Feng melihat pedang bulan Purnama perak yang menyelimuti Chu Zhu dan mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius. Ini, hal lama, Si Feng mengerutkan kening dan bergumam. Kemudian, pedang bulan Purnama perak di depannya menghilang dan tinju emas terbang ke arah kepala Si Feng. Tinju ini milik benda lama, Chu Zhu. Si Feng telah menyuntikkan energi ke pedang bulan Purnama untuk melancarkan serangan. Namun, hal itu tidak menghancurkan Chu Zhu. Sebaliknya, ia dihancurkan oleh energi Chu Zhu. Pedang bulan Purnama perak yang telah menelan Chu Zhu dihancurkan sepenuhnya oleh Si Feng. Setelah pedang bulan Purnama perak dihancurkan, tangan emas Chu Zhu terbang menuju kepala Si Feng. Kemanapun tinju itu lewat, ruang di sekitarnya mulai bergetar. Ini adalah salah satu teknik pamungkas keluarga Chu, tinju cahaya emas. Menghadapi tinju cahaya emas Chu Zhu yang kuat, Si Feng mengenakan topeng hantu di wajahnya. Kemudian, Si Feng berteriak, segel pengguncang jiwa Jeoyu. Menggoyang. Serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jeoyu, terbang menuju Chu Zhu. 543 Di hadapan tinju emas, Si Feng meluncurkan serangan jiwa. Segel pengguncang jiwa Jeoyu terbang menuju Chu Zhu. Ah, Chu Zhu, yang telah menyerang Si Feng, gemetar hebat di bawah serangan jiwa Si Feng. Wajahnya berkerut kesakitan saat dia melolong sedih. Dalam periode waktu ini, Si Feng telah bertarung sengit di pegunungan binatang iblis dan telah melahap jiwa binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwanya telah mencapai puncak alam kehormatan bela diri peringkat 7. Dalam periode waktu ini, dia telah mencapai level marsial sage peringkat 8. Di bawah segel pengguncang jiwa petapa bela diri peringkat 8 Jeoyu, jiwa Chu Zhu telah terluka parah. Dalam hal seni bela diri, Si Feng telah menguji Chu Zhu, yang merupakan alam kehormatan bela diri bintang 9. Sekarang dia adalah alam kehormatan bela diri bintang 7, dia bisa menggunakan pedang bulan purnama untuk menyerang Chu Zhu. Namun, dalam seni bela diri, tidak mudah membunuh Chu Zhu. Engah! Setelah beberapa saat, Chu Zhu sadar kembali dari segel pengguncang jiwa Jeoyu milik Si Feng. Jiwanya telah terluka dan dia mengeluarkan setegup darah. Saat ini, wajah Chu Zhu sangat pucat dan dia tampak seperti berumur 10 tahun. Ah! Setelah terkena serangan jiwa Si Feng, Chu Zhu sadar kembali dan menyadari bahwa lawannya tidak mudah untuk dihadapi. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan bahkan ketakutan. Adapun Si Feng, dia melihat ke arah Chu Zhu, dan senyuman dingin muncul di wajahnya di balik topeng iblis. Siapa kamu? Bagaimana serangan jiwamu bisa begitu kuat? Chu Zhu berteriak pada Si Feng. Menanggapi pertanyaan Chu Zhu, Si Feng mencibir dan berkata, Siapa Ben Sao tidak ada hubungannya denganmu? Malam ini, kamu ikut campur dalam urusan Ben Sao dan mencoba mengambil nyawa Ben Sao. Kalau begitu, kamu tidak perlu hidup. Arogan, sombong sekali. Ketika Chu Zhu mendengar kata-kata Si Feng, dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, Saya adalah kepala keluarga Chu, yang mulia bela diri bintang 9. Bagaimana saya bisa mati di tangan anak nakal seperti Anda? Mati untukku. Saat Chu Zhu berteriak, tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Kemudian, Chu Zhu berteriak, orang-orang dari klan Chu, bertarunglah. Suara kata, Fight bergema di langit malam. Mendengar perintah Chu Zhu, ke-14 prajurit keluarga Chu tidak berani lalai. Mereka segera berubah menjadi 14 cahaya terang dan terbang menuju Si Feng. Chu Zhu, yang terbang mundur, tiba-tiba berjongkok di udara setelah menjauh dari Si Feng. Dia mengatupkan kedua tangannya dan membentuk sidik jari. Setelah itu, tangan Chu Zhu terus bergerak di udara. Bayangan emas dari tangannya muncul satu demi satu. Tanda emas yang tampak seperti berudu melayang keluar dari tangan Chu Zhu dan berputar di sekelilingnya. Ketika 14 prajurit keluarga Chu mendekati Si Feng, mereka segera menggunakan keterampilan bela diri mereka pada Si Feng. Cahaya pedang, bayangan pedang, cetakan telapak tangan, bayangan kepalan tangan, angin kencang, dan ombak besar bagaikan badai. 14 ahli marsial honorable melancarkan serangan mereka. Kekuatan kekerasan dan cahaya menyilaukan menyebabkan langit malam menjadi ganas saat mereka membombardir Si Feng. Menghadapi serangan 14 prajurit dari Kelancu, Si Feng bertindak seolah-olah dia tidak melihat mereka. Tatapannya menembus kekuatan mengamuk dan 14 prajurit dari Kelancu untuk melihat ke arah Chu Zhu, yang sedang membentuk segel dengan tangannya dan bersiap untuk melancarkan serangan lagi ke arahnya. Sambil berpikir, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari tubuh Si Feng. Begitu api berwarna merah darah muncul, api itu segera menyapu tubuh Si Feng dan menyapu ke arah kekuatan kekerasan yang membombardir ke arahnya. Pada saat yang sama, serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jewyu, diluncurkan lagi ke arah lelaki tua itu. Ah, serangan jiwa tidak terlihat dan tidak memiliki jejak. Chu Zhu awalnya membentuk cetakan tangan untuk melancarkan serangan yang kuat dan membiarkan prajurit Keluarga Chu mengulur waktu atau bahkan menjadi umpan meriam. Namun, sebelum dia selesai membentuk cetakan tangannya, segel pengguncang jiwa Jewyu milik Si Feng datang lagi dan dengan ganas membombardir jiwa Chu Zhu lagi. Ah, jiwa Chu Zhu terluka parah lagi. Dia menengadah ke langit dan meraung seperti babi yang disembelih. Jimat emas yang mengelilingi tubuhnya segera menghilang. Di sisi lain, api berwarna merah darah telah berubah menjadi lautan api berwarna merah darah di langit malam. Serangan yang dilancarkan oleh empat belas prajurit Keluarga Chu di lalap lautan api berwarna merah darah. Mereka semua terbakar habis oleh lautan api berwarna merah darah. Kemudian, setelah api berwarna merah darah membakar serangan yang membombardir mereka, api itu terus menyala ke arah para prajurit Keluarga Chu. Ah, melihat api berwarna merah darah telah membakar serangan mereka dan sekarang membakar ke arah mereka, para prajurit Keluarga Chu merasakan kekuatan yang kuat dari api berwarna merah darah dan wajah mereka berubah. Mereka tidak hanya berhenti bergerak maju, tetapi mereka juga terbang mundur dan mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ah, Si Feng memandang anggota Keluarga Chu yang melarikan diri seperti kucing yang melihat tikus dan mendengus dingin. Segera setelah itu, yang mulia bela diri bintang enam terbang jauh. Serangan spiritual Si Feng segera melesat ke arah marsial honorable itu. Ah, gelombang ratapan lainnya terdengar di langit malam. Segel penggetar jiwa Jeoyu, menggoyang, 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 menggoyang. Pada saat itu, segel pengguncang jiwa Jeoyu milik Si Feng mulai menyerang para prajurit Keluarga Chu. Di langit malam, gelombang ratapan sedih dan menyakitkan terdengar satu demi satu. Ratapan sedih datang satu demi satu dan total empat belas di antaranya terdengar dari mulut empat belas prajurit Keluarga Chu. Adapun empat belas pembudidaya klan Chu yang jiwanya telah terluka parah, sebelum mereka sadar kembali, api merah darah di langit malam segera menelan tubuh empat belas pembudidaya seperti binatang buas. Ketika Chu Zhu, kepala Keluarga Chu, sadar kembali dari serangan hebat terhadap jiwanya, dia melihat bahwa empat belas prajurit Keluarga Chu yang dia bawa semuanya telah menghilang. Di langit malam di depannya, ada lautan api berwarna merah darah yang menyala dengan ganas dan seluruh area diwarnai merah. Tidak, prajurit Keluarga Chu ku, empat belas prajurit Keluarga Chu ku, melihat lautan api berwarna merah darah, Chu Zhu sepertinya sudah gila dan mulai melolong. Empat belas prajurit dari Keluarga Chu adalah prajurit paling kuat dari Keluarga Chu. Sebagai kepala Keluarga Chu, hati Chu Zhu terasa seperti ditusup pisau. Namun, Chu Zhu yang gila belum sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Dia sudah mengenali orang yang dia temui kali ini. Meskipun orang tersebut terlihat muda, dia adalah seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Meskipun empat belas prajurit Keluarga Chu telah meninggal, Chu Zhu tidak ingin mati. Dia ingin terus hidup. Sebagai pejuang realem kehormatan bela diri bintang sembilan, dia masih punya waktu bertahun-tahun untuk hidup. 544. Kota Singyao, Keluarga Tai. Tidak hanya langit malam, bangunan Keluarga Tai di sebelah barat kota juga terbakar api berwarna merah darah. Lautan api berwarna merah darah tidak hanya membakar langit malam, tapi juga membakar 14 ahli bela diri Keluarga Chu. Bahkan 30 seniman bela diri Keluarga Tai, yang sudah terluka, dan seluruh Keluarga Tai dibakar oleh lautan api berwarna merah darah. Kehidupan mereka terus menghilang di bawah lautan api berwarna merah darah. Seluruh kota Singyao diselimuti cahaya merah darah. Namun, api berwarna merah darah tidak memancarkan aura panas. Sebaliknya, mereka memancarkan aura dingin yang menyelimuti bagian barat kota. Keluarga Tai. Ini keluarga. Keluarga Tai kota Singyao telah tamat. Api membakar kota Singyao, api membakar Keluarga Tai. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh menghirup udara dingin ketika mereka melihat lautan api berwarna merah darah. Bukan hanya Keluarga Tai, tapi bahkan 14 prajurit terhormat Keluarga Chu sudah mati. Kelancu juga mengalami pukulan fatal. Dari mana datangnya monster seperti itu? Kepala Keluarga Chu, seniman bela diri tak tertandingi dari kota Singyao, Chu Chu, telah mulai melarikan diri dari iblis itu. Seorang seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran itu berseru. Banyak orang melihat seniman bela diri tak tertandingi dari alam kehormatan bela diri bintang sembilan, Chu Chu, dengan cepat terbang ke arah yang berlawanan dengan iblis muda itu. Dia sudah mulai melarikan diri di langit malam. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati seperti ini. Saya harus terus hidup. Penghinaan hari ini, kebencian terhadap Keluarga Chu, saya akan mengingatnya di hati saya. Chu Chu, yang melarikan diri di langit malam, berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, cahaya putih menyala dan sosok hitam muncul di depan Chu Chu, menghalangi jalan keluarnya. Ah, ketika Chu Chu Fei melihat siluet hitam dan wajah muda dengan senyum mengejek, dia segera berhenti. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia terkejut. Melihat orang itu, Chu Chu, yang seperti raja yang turun dan memandang rendah dunia, seperti tikus yang melihat kucing. Wajahnya dipenuhi ketakutan, kegelisahan dan keterkejutan. Segera, Chu Chu berbalik dan terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, bagaimana si Feng bisa membiarkan makhluk lama ini terus melarikan diri? Dia buru-buru mengirimkan serangan jiwa lainnya. Ah, Chu Chu, yang awalnya ingin melarikan diri, terhuyung-huyung di langit malam. Kemudian, suara gemuruh yang lama dan menyakitkan bergema di langit malam. Puh, Chu Chu memuntahkan setegup darah lagi setelah jiwanya terluka parah oleh segel pengguncang jiwa Jeyu sebanyak tiga kali. Pada saat ini, kulit Chu Chu menjadi sangat pucat. Seluruh tubuhnya tampak lemas dan tidak berdaya. Seolah-olah dia adalah seorang lelaki tua yang mengidap penyakit serius. Pada saat ini, si Feng muncul di depan Chu Chu lagi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah lama Chu Chu. Dia mengangkat Chu Chu dan menatapnya dengan dingin. Si Feng berteriak pada Chu Chu, bicaralah. Apa yang terjadi dengan nona muda keluarga Chu Anda, Chu Xin dan Chu Yue? Mengapa Anda menyebut mereka pengkhianat klan Chu? Apa yang kamu lakukan pada mereka? Menghadapi pertanyaan si Feng, Chu Chu tersentak dan berkata, bunuh aku jika kamu mau. Kenapa kamu banyak bertanya padaku? Aku sudah tahu kalau mustahil bagiku untuk lolos dari kematian setelah jatuh ke tangan monster sepertimu. Huh, Anda tidak akan berbicara. Si Feng memandang lelaki tua di tangannya dan berkata dengan dingin lagi. Kemudian, dengan ledakan, nyala api berwarna merah darah keluar dari tangan si Feng. Wajah Chu Chu langsung terbakar oleh api berwarna merah darah. Kemudian, warna merah darah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Chu Chu. Chu Chu, seperti Tai Chen, kepala ke lantai, berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Ah, jeritan Chu 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 yang mengental darah datang dari dalam manusia api berwarna merah darah. Ah, bajingan kecil, kamu membunuhku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Ah. Namun tak lama kemudian, jeritan darah yang mengental di langit malam berhenti. Api merah darah dalam bentuk manusia api bergulir kembali ke tangan si Feng. Ketika para penonton melihat ini, mereka semua menghirup udara dingin. Dua klan paling kuat di kota Xingyao, klan Chu dan klan Tai, Chu Chu dan Tai Chen, menjadi ketiadaan di bawah api merah darah. Mereka mati tanpa jenazah yang utuh, bahkan tidak meninggalkan jejak pun. Tapi tidak ada kekurangan orang di kota Xingyao yang mengembangkan kekuatan jiwa. Mereka melihat pemuda itu sedang memegang jiwa tembus pandang seukuran kepalan tangan di tangannya. Itu adalah jiwa kepala klan Chu, Chu Chu. Huh, Anda tidak akan membiarkan Ben Sao pergi meskipun Anda melakukannya. Sekarang kamu hanyalah jiwa. Si Feng terkekeh saat dia melihat ke bawah pada jiwa Chu Chu di tangannya. Ben Sao, mari kita lihat bagaimana kamu tidak akan membiarkan Ben Sao pergi. Saat si Feng berbicara, api merah darah kembali menyala di tangannya. Dia mulai membakar jiwa Chu Chu. Si Feng belum pernah melihat orang yang masih begitu keras kepala di bawah siksaan jiwa yang tiada akhir. Ah, ah, api merah darah Chu Chu menyala di tangan Si Feng. Jeritan Chu Chu yang mengental darah terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ah, bunuh aku, bunuh aku. Ah, ah, jeritan Chu Chu yang mengental darah terdengar satu demi satu. Jeritannya seperti tikus yang dibakar, tajam dan tragis. Berbicara, melihat api merah darah di tangannya dan mendengar jeritan darah yang mengental, Si Feng dengan dingin melontarkan satu kata. Ah, saya akan bicara, saya akan bicara. Aku akan bicara. Berhenti sebentar, tolong berhenti. Jeritan Chu Chu yang membekukan darah membawa sedikit permohonan saat dia terbakar dalam api. Dengan, ledakan, nyala api yang membakar jiwa di tangan Si Feng padam. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh, bicaralah. Jiwa Chu Chu terbakar oleh api. Setelah mengalami siksaan yang lebih buruk dari kematian, Chu Chu tidak lagi berani keras kepala. Dia segera berkata, tanah tertutup. Chu Yue dan pengkhianat lainnya akhirnya melarikan diri ke tanah tertutup. Tanah tertutup, apa itu? Si Feng bertanya. Dia tidak menyangka setelah bertemu mereka di tanah kematian terlarang, kali ini mereka akan memasuki tanah tertutup. Mendengar pertanyaan Si Feng, Chu Chu tidak berani lalai. Dia buru-buru menjawab, legenda mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, Klan Chu kami menyegel keberadaan yang kuat dan jahat di tanah tertutup. Ajaran leluhur Klan Chu kami adalah menjaga tanah tertutup dari generasi ke generasi. Adapun keberadaan kuat dan jahat seperti apa yang ada di tanah tertutup, kita tidak tahu. Ini karena nenek moyang Klan Chu kita memasang segel yang kuat di sana. Kami tidak bisa masuk sama sekali. 545 Ketika Si Feng mendengar jiwa Chu Chu berbicara tentang tanah tertutup, dia bertanya, Karena kamu tidak bisa masuk. Lalu bagaimana mereka bisa masuk? Kunci tanah tertutup telah diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Chu. Kunci itu selalu berada di tangan kepala keluarga Chu. Pemimpin Klan Chu-Klan kami sebelumnya adalah ayah Chu Yue, Chu Sang. Bertahun-tahun yang lalu, Chu Sang seharusnya memberikan kunci lokasi yang disegel kepada Chu Yue. Saat itu, ketika saya mengirim orang untuk membunuh Chu Yue dan pengkhianat lainnya, Chu Yue dan yang lainnya telah membuka lokasi tersegel dan memasukinya. Jiwa Chu Zhu berkata pada Si Feng. Setelah dia selesai berbicara, Chu Zhu berkata, Bunuh aku. Bunuh saja aku. Saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Chu Zhu, yang tidak ingin jiwanya terbakar lagi, memohon pada Si Feng atas kematiannya sekali lagi. Kemudian, sambil berpikir, Si Feng mengaktifkan energi spiritualnya dan jiwa di tangannya terbang ke dahinya. Dalam sekejap mata, energi spiritual Si Feng melahap jiwa Chu Zhu. Orang yang paling berkuasa di kota Xing Yao, Patriar keluarga Chu, Chu Zhu, yang merupakan ahli realem kehormatan bela diri bintang 9, telah jatuh. Setelah melahap jiwa Chu Zhu, Si Feng melihat lautan api berwarna merah darah yang menyala lebih ganas. Dengan pemikiran lain, lautan api bergerak dengan hebat. Seolah-olah tsunami dahsyat telah terjadi di laut dan mulai melanda Si Feng dengan dahsyat. Keluarga Tai, yang dulunya merupakan keluarga terkuat kedua di kota Xing Yao, hampir musnah. Bahkan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak akan mampu menimbulkan gelombang apapun di masa depan. Keluarga Chu, yang dulunya merupakan keluarga terkuat di kota Xing Yao, telah kehilangan patriark mereka, Chu Zhu. Selain Chu Zhu, 14 orang terkuat di keluarga Chu juga telah jatuh. Setelah malam ini, keluarga Chu akan menjadi keluarga kelas 3 di kota Xing Yao. Adapun klan Chu, yang dulunya merupakan klan nomor 1 di kota Xing Yao, biasanya mereka memamerkan kehebatannya dan mengabaikan klan lain di kota Xing Yao. Mereka telah menyinggung banyak orang, dan setelah malam ini, anggota klan Chu yang masih hidup tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Lautan api melonjak menuju Si Feng. Segera, lautan api benar-benar dilahap oleh Si Feng, meninggalkan reruntuhan yang luas di sebelah barat kota. Daerah itu dulunya adalah kediaman keluarga terkuat kedua di kota Xing Yao, keluarga Tai. Keluarga Tai, di kota Xing Yao, telah sepenuhnya menjadi sejarah. Seseorang meratap ketika dia melihat reruntuhan yang ditinggalkan oleh api. Siapa sangka, kekuatan keluarga berada pada puncaknya. Keberadaan nomor 1 dan nomor 2 kota Xing Yao kami benar-benar mengalami kejadian tak terduga karena orang seperti itu. Seseorang melihat sosok hitam yang masih dengan bangga berdiri di langit malam dan menghela nafas dengan haru. Dari awal sampai akhir, kita masih belum tahu siapa orang kejam ini. Dari mana dia datang, seseorang melihat sosok hitam itu dan berkata, Orang kejam ini telah menghancurkan keluarga Tai dan membunuh ahli keluarga Chu yang tiada taranya. Di kota Xing Yao, orang-orang menjadi semakin penasaran dengan identitas dan latar belakang orang kejam ini. Jadi itu dia. Untungnya, saya tidak bertindak gegabuh. Ke arah rumah tuan kota, tuan kota Meng Yuan dan komandan senior Luo Shen masih berdiri di atap rumah tuan kota, memandangi langit malam. Ketika Meng Yuan pertama kali melihat si Feng, dia merasa dia tampak familiar. Kemudian, ketika si Feng menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Meng Yuan perlahan-lahan teringat akan perintah buronan yang telah dikeluarkan beberapa hari yang lalu. Ketika dia memerintahkan seseorang untuk membawanya, Meng Yuan tahu siapa orang kejam ini. Orang ini adalah orang yang telah membunuh penguasa kota Shen Hui, Shen Aosin, beberapa hari yang lalu. Untungnya, kami tidak bertindak. Jadi Shen Aosin dibunuh olehnya. Komandan senior Luo Shen berkata dengan rasa takut yang masih ada saat dia melihat poster buronan di tangan tuan kota Meng Yuan dan kemudian melihat sosok yang berdiri dengan bangga di langit malam. Pada saat itu, ketika seseorang menyebabkan masalah di kota Xing Yao, Luo Shen bertanya kepada tuan kota Meng Yuan apakah dia harus turun tangan. Untungnya, tuan kota Meng Yuan memiliki pandangan ke depan. Jika dia mengucapkan kata, intervensi, maka, mungkin dia akan mengalami nasib yang sama seperti keluarga Tai dan keluarga Chu. Dibakar hidup-hidup dengan api jelas merupakan salah satu cara mati paling tragis di dunia. Kami tidak peduli dengan masalah ini, tapi kami bertanggung jawab atas kota Xing Yao. Karena hal seperti ini telah terjadi di kota Xing Yao, kami masih harus melaporkannya ke kota Kekaisaran Kabut Langit. Kata Meng Yuan. Mem, Luo Shen menganggup dengan serius setelah mendengar kata-kata Meng Yuan. Mendesis. Dia, bahkan kepala keluarga Chu, Chu Zhu, terbunuh. Orang seperti ini sebenarnya bersama kita di sore hari. Di atap lain, ada sembilan anak muda berdiri menatap kosong sosok di langit malam. Salah satu dari mereka menghirup udara dingin dan berkata dengan linglung. Sembilan orang ini adalah sembilan anggota kelompok tentara bayaran Gang Kiang. Hutan binatang iblis dipenuhi dengan niat membunuh dan mayat binatang iblis ada di mana-mana. Pada saat itu, kami mengira ada binatang buas yang kuat telah turun gunung. Apakah menurutmu, binatang iblis yang ada di mana-mana itu dibunuh oleh orang ini? Di antara anak-anak muda ini, salah satu dari mereka tiba-tiba teringat akan mayat yang dilihatnya di hutan binatang iblis. Kemudian, dia melihat orang ini menunggangi harimau putih dengan santai dan menebak. Ini. Ini. Ada kemungkinan besar. Ketika pemuda itu mengatakan ini, anak muda lainnya juga tiba-tiba bereaksi. Binatang buas semacam apa itu? Tidak peduli betapa ganasnya dia, mungkinkah dia lebih ganas dari orang ini. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka menyadari bahwa pelarian mereka di sore hari sebenarnya disebabkan oleh orang ini. Pada saat itu, sebenarnya ada seseorang di antara mereka yang menasihatinya untuk pergi, mengatakan kepadanya bahwa di sana berbahaya. Faktanya, binatang buas yang sebenarnya, bahaya itu, selalu ada di sisi mereka. Ini. Ini sudah berakhir. Setelah si Feng bertarung dengan Chuzhu, gadis muda, si kecil, yang melarikan diri jauh, juga menatap kosong ke sosok di kejauhan dan berkata. Di sore hari, ketika dia memberitahunya bahwa dia akan menghancurkan keluarga Jue, keluarga Tai yang agung, dia tidak mempercayainya saat itu. Bahkan jika dia berpikir bahwa dia bisa mengalahkan pemimpin dan yang lainnya, masih mustahil baginya untuk menghancurkan keluarga Tai. Tapi sekarang, dia tidak menyangka orang yang dia pikir adalah sampah budidaya dari keluarga besar ini akan benar-benar melakukannya. Tidak hanya itu, dia tidak hanya menghancurkan keluarga Tai, bahkan keluarga Chuzhu pun hampir dihancurkan olehnya. Kepala keluarga Chuzhu dan 14 ahli keluarga Chuzhu sudah meninggal. Keluarga Chuzhu saat ini tidak memiliki banyak perbedaan apakah dihancurkan atau tidak. Kemudian, gadis muda itu melihat sosok hitam itu gemetar dan terbang cepat di udara. Arah terbangnya adalah ke arah dia berada. Sosok si Feng tiba di depan gadis muda itu dalam sekejap mata. Si Feng memandang gadis muda di depannya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Dia berkata, apakah kamu tahu di mana keluarga Chuzhu berada di kota Singyao? Setelah mendengar kata-kata si Feng, gadis muda itu terkejut. Dia berkata, kamu, setelah kamu menghancurkan keluarga Tai, kamu pergi untuk menghancurkan keluarga Chuzhu. Kamu benar-benar terlalu kejam. Sebenarnya banyak orang yang tidak bersalah. 546. Jika kamu ingin aku mati, maka kamu tidak perlu hidup di dunia ini. Gadis muda, si kecil, merenungkan kata-kata si Feng. Seberapa besar dia menghargainya. Namun, di dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, memang seharusnya begitu. Lalu, si kecil berkata kepada si Feng, aku tahu di mana klan Chu berada. Ayo pergi. Oke, pimpin jalan, si Feng menganggup dan berkata. Namun, menurutku klan Chu bukan lagi ancaman. Jika kita bisa menghindari pembunuhan, sebaiknya kita tidak melakukannya, kata gadis muda itu kepada si Feng. Saya tahu apa yang saya lakukan, jawab si Feng. Dia tidak akan pergi ke klan Chu untuk membunuh seperti yang dipikirkan si kecil. Dia hanya ingin melihat tempat tertutup yang disebutkan oleh lelaki tua itu, Chuzhu. Karena dia sedang lewat, dia sebaiknya mengunjungi gadis muda, Chuzhin, dan melihat apakah ada hal lain yang perlu mereka selesaikan. Dia mungkin juga membantu ayah dan putrinya menyingkirkan mereka juga. Ayo pergi. Setelah mengucapkan dua kata tersebut, sosok si kecil bergerak dan melesat ke arah timur kota. Setelah si kecil terbang, si Feng merobek udara dan mengikuti setelahnya. Lihat. Dia pergi. Pria kejam itu sedang menuju ke arah klan Chu. Para penonton berteriak ketakutan saat melihat siluet di langit malam terbang menjauh. Ya, dia menuju klan Chu. Setelah menghancurkan klan Tai, dia akan menghancurkan klan Chu. Huff. Klan Chu sangat arogan. Sekarang mereka hanya mendapatkan makanan penutup. Klan Chu seharusnya berpikir bahwa mereka berada di atas orang lain dan ikut campur dalam urusan pria kejam itu. Sekarang, mereka tidak hanya gagal ikut campur dalam urusannya, mereka bahkan membayar dengan nyawa mereka. Ada juga orang yang sudah lama tidak menyukai klan Chu. Mereka berbicara seolah-olah mereka lah yang menghancurkan klan Chu. Si kecil memimpin si Feng ke arah timur. Sepanjang jalan, para prajurit yang menyaksikan pertempuran semuanya mundur ketika mereka melihat si Feng. Mereka takut akan dibunuh jika menghalangi pria kejam ini. Bahkan Chu Chu telah dibunuh olehnya, apalagi mereka. Bagi orang yang kejam ini, membunuh mereka sama seperti membunuh semut. Segera, mengikuti si kecil, si Feng tiba di bagian timur kota. Sosoknya terhenti ketika dia berdiri dengan bangga di atas sekelompok gedung tinggi. Si kecil menunjuk ke bawah dan berkata pada si Feng, di bawah kita ada klan Chu. Melihat bangunan di bawah, si Feng melihat sekelompok besar orang berlutut di salah satu halaman klan Chu. Kepala mereka tertunduk dalam ke arahnya. Setidaknya ada beberapa ribu orang dalam kerumunan ini. Kemungkinan besar, orang-orang dari klan Chu ini sudah mengetahui bahwa Chu Chu dan 14 ahli klan Chu lainnya telah terbunuh. Mengetahui bahwa dia telah tiba, mereka semua berlutut dan memohon padanya untuk membiarkan mereka pergi. Kemudian, si kecil melihat ke arah si Feng lagi dan berkata kepada si Feng, aku telah membawa klan Chu kepadamu. Aku akan pergi sekarang. Pergi, si Feng berkata, kembali ke hutan dan suruh tiga orang di kelompok tentara bayaranmu untuk bangun. Suruh macan putihku untuk datang ke sini langsung. Setelah mendengar kata-kata si Feng, si kecil mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit malam. Saat ini, hari sudah hampir fajar. Masih ada beberapa jam sebelum fajar ketika si Feng meminta komandan resimen dan yang lainnya untuk berlutut sampai fajar. Dia ingin si kecil memberitahu mereka bahwa mereka boleh bangun pagi. Memikirkan hal ini, si kecil berterima kasih kepada si Feng, terima kasih. Aku akan memberitahu kelompok tentara bayaran dan paman Wen Seng. Pergi, kata si Feng. Selamat tinggal. Kemudian, gadis muda, Yi kecil, segera terbang keluar dari kota Star Brilliance, sementara sosok si Feng turun menuju klancu di bawah, mendarat di halaman tempat anggota klancu berlutut. Ketika si Feng mendarat di halaman, orang-orang klancu segera menundukkan kepala dan berlutut di halaman. Seolah-olah mereka sudah membuat kesepakatan. Mereka berteriak serempak, Mohon maafkan kami, orang-orang yang tidak bersalah. Mohon maafkan kami, orang-orang yang tidak bersalah. Mohon maafkan kami, orang-orang yang tidak bersalah. Sudah cukup. Berhentilah berteriak. Sosok si Feng mendarat di halaman di depan sekelompok orang ini. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi tidak sabar ketika dia mendengar suara gunung dan lautan bergema. Suara muda itu segera bergema di halaman. Mendengar suara si Feng, teriakan itu tiba-tiba berhenti. Tatapan si Feng menyapu kerumunan dan mendarat pada seorang lelaki tua berambut putih di depan kerumunan. Kemudian, si Feng berkata lagi, Orang tua, kemarilah. Aku, mendengar kata-kata si Feng, orang-orang sedikit mengangkat kepala dan memandang si Feng. Orang tua berambut putih itu juga sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajahnya yang keriput. Ketika dia melihat tatapan si Feng padanya, dia tiba-tiba gemetar. Dia menunjuk dirinya sendiri dengan jari gemetar dan bertanya dengan lemah, Tuan, Anda menelpon saya. Ya, itu kamu. Si Feng berkata, kemarilah. Setelah memastikan bahwa itu adalah dia, lelaki tua itu sedikit gemetar dan berdiri sedikit. Wajah lamanya penuh kegelisahan. Dia berjalan perlahan menuju si Feng dan sampai ke depan si Feng. Dia membungkuh sedikit dan menunggu perintah si Feng. Orang tua itu berusia sekitar 80 tahun. Kultifasinya berada di Samsung Martial Venera Terealem. Di usianya, dia tahu lebih banyak hal di klancu. Tuan, orang tua yang tertunduk itu dengan hormat memanggil si Feng. Apakah kamu tahu di mana tanah tertutup klancu berada? Si Feng tidak bertele-tele dan langsung bertanya pada lelaki tua itu. Aku, aku tahu. Setelah mendengar kata-kata si Feng, lelaki tua itu tidak ragu-ragu dan dengan cepat menjawab. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, si Feng menunjukkan ekspresi sedikit puas. Dia mengangguk sedikit dan berkata, Bagus sekali. Bawa Ben Sao ke sana. Ya pak, jawab lelaki tua itu. Lalu dia berkata, Tuan, tolong ikuti saya. Setelah berbicara dengan hormat, lelaki tua itu bergerak dan terbang ke langit di atas halaman. Dia membungkuh dan melayang di langit malam, menunggu kedatangan si Feng. Segera, si Feng juga tiba di halaman. Kemudian, lelaki tua itu bergerak lagi dan terbang di depan si Feng, membawanya melewati gedung-gedung tinggi klancu. Di halaman keluarga Chu, ketika orang-orang dari keluarga Chu mengangkat kepala dan melihat siluet hitam benar-benar terbang bersama lelaki tua keluarga Chu, saraf tegang mereka akhirnya mengendur. Mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Mereka mengira akan terjadi pembantaian, pembantaian berdarah. Mereka mengira mereka akan mati dalam pembantaian ini. Mereka tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Dia benar-benar melepaskan ribuan anggota klancu begitu saja. Awalnya, banyak orang sudah bersiap untuk mati. Untuk mencegah diri mereka terbakar sampai mati oleh api berwarna merah darah seperti klantai, mereka diam-diam menyiapkan racun yang bisa membunuh mereka dengan sekali teguk. 547. Orang tua dari klancu memimpin Si Feng melewati langit malam, terbang melewati banyak gedung tinggi. Kemudian, sebuah bukit tandus tanpa tanaman apapun muncul di garis pandang Si Feng. Bukit ini berdiri di belakang bangunan klancu. Kemudian, lelaki tua dari klancu menunjuk ke gunung yang tinggi dan berkata, Tuan, itu adalah tempat yang disegel. Itu dia, tempat yang tersegel. Si Feng menatap bukit tandus itu. Memang benar, Si Feng tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan di sana. Itu seperti gunung mati. Suasananya sangat sunyi. Bahkan tanaman di sana pun mati semua. Ayo pergi dan lihat, kata Si Feng. Ya, orang tua itu menganggup dan terbang menuju gunung kecil itu lagi. Dengan sangat cepat, mereka berdua sampai di puncak gunung kecil. Menatap gunung kecil itu, Si Feng merasakan kekuatan misterius. Kekuatan ini pasti merupakan kekuatan penyegel yang telah ditempatkan oleh nenek moyang klancu, seperti yang telah disebutkan oleh kepala klancu sebelumnya. Ini tempat untuk masuk. Pada saat itu, Si Feng berbalik dan menatap lelaki tua di sampingnya sambil bertanya. Ya, kita bisa masuk dari sini. Tapi tanpa kunci tempat tersegel yang ditinggalkan nenek moyang klancu kita, pintu ke tempat tersegel itu tidak akan muncul, jawab lelaki tua itu hati-hati. Dia takut jika dia menjawab salah, dia akan membuat marah orang yang kejam ini. Kamu sudah hidup begitu lama. Tahukah kamu apa yang disegel di sini? Si Feng bertanya lagi. Yah, selain kepala klancu yang memiliki kuncinya, tidak ada orang lain di klancu yang tahu apa yang disegel di sini, lelaki tua itu melanjutkan menjawab. Setiap kali lelaki tua itu selesai berbicara, wajahnya akan waspada. Dia menatap Si Feng dengan hati-hati, takut Si Feng tiba-tiba menyerangnya dan membunuhnya. Terutama pada saat ini, ketika dia membawa Si Feng ke sini. Si Feng tidak tahu apa-apa tentang tempat yang disegel itu. Sekarang, sepertinya dia tidak berguna bagi Si Feng. Menurut perkembangan cerita, Si Feng seharusnya membunuhnya dalam situasi ini. Orang tua itu bahkan teringat situasi serupa beberapa tahun lalu. Si Feng telah meminta seorang prajurit realem marsial leluhur untuk membawanya ke tempat rahasia. Pada akhirnya, ketika prajurit itu tidak berguna baginya, dia membunuhnya. Orang tua itu bahkan ingat bahwa dalam keadaan seperti itu, dia merasakan ledakan kenikmatan ketika dia membunuh orang itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh lelaki tua itu menjadi tegang, menunggu Si Feng memutuskan nasibnya. Apakah dia hidup atau mati sepenuhnya terserah Si Feng? Pada saat ini, Si Feng sedang menatap bukit di bawah dan tidak memperhatikan lelaki tua itu untuk saat ini. Si Feng yang mengabaikannya membuat lelaki tua itu semakin cemas. Tanpa disadari, napasnya mulai bertambah cepat dan detak jantungnya semakin cepat. Setelah menatap sebentar, Si Feng menoleh sedikit dan menatap lelaki tua di sampingnya. Di bawah tatapan Si Feng, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Tubuhnya tanpa sadar bergetar, dan keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Dia bahkan berteriak dalam hatinya, ah, hidupku sudah berakhir. Tapi tak lama kemudian, lelaki tua itu mendengar Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh, Baiklah, kamu boleh pergi. Ah, hati lelaki tua itu bergetar hebat ketika dia mendengar Si Feng berkata, Kamu boleh pergi. Memikirkan kembali hari itu, dia masih ingat dengan jelas bahwa dia telah mengucapkan kata-kata itu sebelum dia membunuh prajurit realem marsial leluhur bintang 9 itu. Kemudian, setelah pria itu berbalik, dia dibombardir olehnya dan ditinggalkan di tempat rahasia itu selamanya. Mungkinkah pembalasan telah datang? Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tiba-tiba menekuk lututnya dan berlutut di depan Si Feng dalam kehampaan. Dia memohon belas kasihan lagi, Ya, Tuhanku, tolong ampuni hidupku yang lama. Aku, aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong ampuni kehidupan lamaku. Wajah lelaki tua itu penuh kesengsaraan dan permohonan saat dia berbicara kepada Si Feng. Melihat lelaki tua yang berlutut di kehampaan dan memohon padanya, Si Feng menunjukkan ekspresi tidak sabar dan berkata, Kapan Ben Sao mengatakan bahwa dia akan mengambil nyawa lamamu? Jika kamu tidak ingin hidup, Ben Sao tidak keberatan mengirimmu dalam perjalanan. Ah, tidak-tidak-tidak, Tuhanku, mendengar kata-kata Si Feng, Lelaki tua itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan terkejut, Ya, Tuhanku, kamu benar-benar tidak akan membunuhku. Enyah, Si Feng berteriak dingin dengan suara rendah. Ah, bagus, bagus, aku akan tersesat, Tuhanku, aku akan tersesat. Segera, tubuh lelaki tua itu terguling di kehampaan dan benar-benar terguling jauh. Ketika lelaki tua itu berguling jauh di dalam kehampaan, dia menoleh dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menemukan bahwa orang yang kejam itu sebenarnya tidak mengejarnya. Dia benar-benar tidak punya niat untuk membunuhnya. Pada saat itu, Si Feng bahkan tidak peduli dengan lelaki tua itu. Dia menundukkan kepalanya dan terus menatap gunung kecil di bawah. Melihat Si Feng seperti ini, lelaki tua itu diam-diam menghela nafas lega dan diam-diam turun ke tanah. Semakin dekat dia ke tanah, dia menjadi semakin bersemangat. Hari ini, saya tidak mati. Orang tua ini selamat lagi. Itu hebat. Sekarang aku akan mencari pelacur untuk membantuku menenangkan diri. Si Feng, yang telah menatap gunung kecil di bawah, akhirnya pindah. Dia menjentikan jari kanannya, dan sekelompok kunang-kunang berwarna merah darah melesat keluar, mendarat di gunung tandus dan mematikan di bawah. Namun ketika gugusan kunang-kunang berwarna merah darah hanya berjarak beberapa meter dari bukit, tiba-tiba, kekosongan di atas bukit berfluktuasi seperti gelombang air, dan gugusan kunang-kunang berwarna merah darah yang ditembak jatuh Si Feng segera menghilang. Segera setelah itu, riak seperti gelombang menghilang. Kekuatan yang sangat kuat, Si Feng bergumam dengan suara rendah saat dia merasakan fluktuasi seperti gelombang yang baru saja muncul. Kekuatan itu jauh lebih kuat dari kekuatannya saat ini. Namun saat ini, Saint Flame yang selama ini terdiam karena masalah sumber segala sesuatu, akhirnya berkata, nak, ada pecahan pedang suci di bawah. Pecahan pedang suci, mendengar kata-kata, pecahan pedang suci, Si Feng terkejut. Ekspresinya berubah, dan cahaya merah darah menyala di tangan kanannya, dan pedang haus darah muncul di tangannya. Benar saja, begitu pedang haus darah muncul di tangan Si Feng, pedang itu mulai bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Ini sama seperti sebelumnya, ia merasakan pecahan pedang. Kemudian, Si Feng mengalihkan pandangannya dari pedang haus darah dan melihat ke bawah ke bukit di bawah, tempat segel yang disebutkan keluar gacu. Mengapa ada pecahan pedang suci di sini? Apakah tempat segel itu juga ada hubungannya dengan bloodstripe virus? Tapi tidak peduli apa, masalah terbesar sekarang adalah meskipun dia tahu ada pecahan pedang haus darah di bawah, dia tidak bisa turun karena kekuatan penyegelan yang kuat dan misterius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghancurkan kekuatan penyegelan misterius itu sama sekali. 548 Si Feng melihat ke bawah ke bukit tandus. Dia tahu ada pecahan pedang suci di sana, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya. Lupa kan, jika itu masalahnya, aku harus menunggu sampai aku menjadi lebih kuat sebelum kembali. Si Feng bergumam dengan suara rendah. Setelah merasakan fluktuasi energi di atas gunung kecil, Si Feng dengan jelas tahu bahwa mencoba menerobos segel dengan kekerasan hanya akan menyebabkan kematian. Lampu merah darah menyala di tangan kanan Si Feng. Pedang haus darah berubah kembali menjadi tanda pedang berwarna merah darah dan menghilang ke jari tengah tangan kanan Si Feng. Ben Sao sekarang menjadi yang terhormat bela diri bintang tujuh. Energi spiritualnya berada di awal peringkat delapan marsial sage. Setelah menyempurnakan mutiara darah hitam di kota mutiara, kekuatan tubuh fisiknya telah meningkat dari raja bela diri bintang dua menjadi raja bela diri bintang empat. Ben Sao sekarang bisa bertarung dengan marsial sage. Masih ada lebih dari lima hari. Ayo pergi ke kota kekaisaran kabut surgawi. Si Feng memutuskan. Karena dia tidak bisa memasuki tanah tertutup dan dia tidak bisa mengunjungi gadis Cusin di tanah tertutup itu, Si Feng sudah membuat keputusan. Dia akan menuju ke Sky Mist Imperial City sekarang. Enam hari telah berlalu sejak pembantaian berdarah di pegunungan binatang iblis. Ketika mereka datang ke kota Xingyao, satu hari telah berlalu sejak pembantaian di kota Xingyao. Lima hari kemudian, mereka akan tiba di kota kekaisaran kabut langit dan putri Linglong, yang juga merupakan hari kompetisi seni bela diri kekaisaran Jinmo untuk mencari pasangan. Si Feng telah berjanji pada Jinmo bahwa dia akan memberinya kebebasan dalam kompetisi bela diri. Tentu saja, dia harus memenuhi janjinya. Mengaum. Saat ini, auman harimau terdengar di langit malam yang jauh. Si Feng melihat ke arah suara gemuruh dan melihat harimau putih, Xiao Bai, berlari cepat ke arahnya. Tampaknya Xiao Yi dari kelompok tentara bayaran Gang Qi yang telah pergi ke hutan untuk memberitahu Xiao Bai agar kembali. Angin kencang bertiup kemanapun Xiao Bai lewat. Segera, ia tiba di samping Si Feng dan tubuh besarnya berjongkok. Si Feng mengangkat kakinya dan melangkah ke punggung Xiao Bai. Dia lalu berteriak, Ayo pergi, Xiao Bai. Ayo pergi ke teleportation array di area pusat kota. Kami akan pergi ke kekaisaran Kabut Surgawi. Mengaum. Terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Suara Little White terdengar sedikit bersemangat. Sebagai binatang iblis realem raja tingkat ke-7, secara alami ia memahami mengapa Si Feng ingin pergi ke kota kekaisaran Kabut Langit. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama singkat, dia tahu bahwa Xiao Bai sangat menyukai Jinmo. Angin meneru ketika Waiti membawa Si Feng dan bergegas menuju pusat kota. Ketika mereka mendekati pusat kota, mereka melihat altar formasi teleportasi raksasa tidak jauh di bawah mereka. Altar itu dikelilingi oleh penjaga lapis baja kota Sing Yao. Little White menukik ke bawah dengan ganas. Saat itu sudah larut malam dan tidak ada seorang pun di altar. Little White dan Si Feng mendarat langsung di altar. Saat ini, Si Feng menjadi pusat perhatian di kota. Dia seperti bintang yang sedang naik daun di kota Sing Yao. Para penjaga di bawah sudah memperhatikannya ketika Si Feng membunuh keluarga Tai. Melihat Si Feng telah tiba, seorang kapten penjaga buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Si Feng, Tuan, mau pergi kemana? Benua Tianheng seperti ini, yang kuat dihormati. Selama seseorang memiliki kekuatan absolut, bahkan jika Si Feng tidak memiliki hukum di kota Sing Yao, bahkan jika Si Feng telah membunuh banyak orang di kota dan melanggar hukum Kerajaan Kabut Langit, lalu kenapa? Tanpa kekuatan untuk menekannya, tidak ada yang berani ikut campur dalam urusannya. Tidak hanya itu, yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Ke kota Kekaisaran Kabut Langit, Si Feng berkata dengan tenang kepada penjaga yang menangkupkan tinjunya. Ya, Pak, mohon tunggu sebentar, kata Kapten Penjaga. Kemudian, dia berteriak kepada penjaga lainnya dengan suara yang dalam, formasi teleportasi, sesuaikan koordinatnya dan masuki kota Kekaisaran Kabut Langit. Ya, para penjaga berteriak serempak dan mulai sibuk. Kemudian, formasi teleportasi tempat Si Feng berdiri menyala dengan cahaya putih. Kemudian, cahaya putih menjadi semakin intens dan menyelaukan saat melesat ke langit malam yang gelap. Ketika cahaya putih pekat menghilang dari formasi teleportasi, formasi teleportasi menjadi kosong. Si Feng dan Little White telah memasuki kota berikutnya melalui formasi teleportasi. Star Brilliant City berjarak delapan kota dari Sky Mist Imperial City. Namun, formasi teleportasi kota Kekaisaran Kabut Langit tidak dapat dibandingkan dengan formasi teleportasi di kota Kekaisaran Kabut Langit. Ketika Si Feng melihat pemandangan di depannya, dia melihat kerumunan besar di sekelilingnya. Pada saat ini, Si Feng telah memasuki kota Kekaisaran Kabut Langit dan masih berdiri di formasi teleportasi. Meski sudah larut malam, formasi teleportasi di kota Kekaisaran Kabut Langit masih dipenuhi orang. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Orang-orang ini, seperti Si Feng, telah memasuki kota Kekaisaran Langit Kabut melalui formasi teleportasi di kota-kota lain. Baiklah, kalian semua, turun dari formasi teleportasi. Jangan halangi formasi teleportasi. Ada sekelompok penjaga berbaju biru langit di sekitar formasi teleportasi. Mereka membimbing kerumunan dan membersihkan arus orang melalui formasi teleportasi. Si Feng mengendarai macan putih dan mengikuti arus orang-orang menuruni formasi teleportasi. Saat ini, tiba-tiba terdengar seruan dari kerumunan. Lihat! Cepat! Lihat! Orang itu! Itu dia! Dia benar-benar datang ke Sky Mist Imperial City. Dia pasti ada di sini untuk Putri Linglong. Pahlawan menyukai keindahan. Bahkan keajaiban seperti itu tidak bisa lepas dari nama cantik Putri Linglong kita. Seseorang menambahkan. Pada saat ini, banyak orang di dekat susunan teleportasi memandang ke arah seorang pemuda tampan berjubah putih bulan. Dia berusia awal dua puluhan, dengan alis seperti pedang dan mata cerah. Pada saat ini, pemuda itu berdiri dengan bangga di atas serigala seputih salju. Semua orang memandangnya dan mengelilinginya seperti bintang yang mengelilingi bulan. Siapa orang ini? Apakah dia sangat terkenal? Seseorang yang tidak mengenal pemuda berjubah putih itu bertanya kepada orang di sampingnya. Anda, Anda bahkan tidak mengenalnya. Dia adalah Bai Jun Suang, murid jenius dari sekte Yuehua, salah satu dari tiga tanah suci di wilayah timur. Rumor mengatakan bahwa Bai Jun Suang baru berusia 22 tahun dan telah memasuki alam kehormatan bela diri bintang sembilan. Semua orang mengatakan bahwa bakat seni bela dirinya bahkan lebih baik daripada Markis Zisiao, yang merupakan salah satu dari sepuluh elit hebat di Kerajaan Kabut Langit. Jadi itu Bai Jun Suang. Saya pernah mendengar reputasinya, tapi ini pertama kalinya saya melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa Bai Jun Suang tidak hanya berbakat, tetapi penampilannya juga luar biasa. Sekarang keajaiban lain telah tiba, kota kekaisaran Kabut Langit memang dipenuhi oleh para jenius. Tampaknya pernikahan dengan pertarungan Putri Linglong akan lebih menarik. Aku tak sabar untuk itu. 549 Murid jenius sekte Yuehua, Bai Jun Suang, berdiri dengan bangga di atas ekor serigala putih di area formasi teleportasi kota kekaisaran Kabut Langit. Dia mengikuti serigala putih keluar dari area formasi teleportasi. Kerumunan secara alami bergerak ke samping saat Bai Jun Suang bergerak maju, meninggalkan jalan bagi si jenius. Eh, segera setelah itu, Bai Jun Suang mengerutkan kening seolah dia ditarik oleh sesuatu. Dia menoleh dan melihat ke arah di belakangnya. Pandangannya terfokus pada sosok hitam. Berdiri dengan bangga di atas macan putih, kekuatan spiritual Si Feng yang tajam memungkinkan dia untuk segera merasakan tatapan yang diarahkan ke arahnya. Kepalanya yang semula menunduk sekali lagi mengangkat kepalanya, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Wajah Si Feng tenang, tapi kerutan Bai Jun Suang semakin dalam. Dia menggelengkan kepalanya dan menoleh ke belakang sambil bergumam, apa yang terjadi? Dia hanya seorang pejuang realem kehormatan bela diri bintang tujuh. Kenapa dia memberiku perasaan seperti itu? Bai Jun Suang terlahir dengan intuisi yang tajam. Baru saja, intuisinya memberitahunya bahwa dia telah bertemu lawan kuat yang tidak lebih lemah darinya. Namun, ketika Bai Jun Suang menoleh, dia melihat seorang prajurit realem kehormatan bela diri bintang tujuh. Satu bintang adalah dunia yang terpisah. Selain itu, ada perbedaan dua bintang di antara keduanya. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Aku terlalu lelah. Bai Jun Suang bergumam pada dirinya sendiri. Lalu, Bai Jun Suang berteriak, Ayo pergi. Di bawah teriakan pelan Bai Jun Suang, serigala berbulu salju itu segera mulai berlari kencang. Di bawah tatapan semua orang, ia melesat ke langit malam dan kekejauhan. Hanya murid jenius dari tiga tanah suci yang memiliki hak istimewa untuk terbang di udara di ibu kota Kekaisaran Skaimis. Di tengah kerumunan, seorang kultifator memandang Bai Jun Suang dan berseru dengan iri. Lalu, dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan ekspresi tegas, Aku. Saya akan menjadi pria seperti Bai Jun Suang di masa depan. Lihat. Itu. Saat ini, seseorang berseru. Banyak orang melihat seorang pemuda berjubah putih menerobos kerumunan menuju langit malam. Itu. Itulah si jenius yang baru-baru ini bangkit di kerajaan kabut langit. Yang Zong. Ya, itu benar. Aku juga kenal dia. Yang Zong. Seorang jenius yang sedang naik daun dari generasi baru. Dia juga seorang jenius yang berlatih seni bela diri dan seni bela diri. Dalam konferensi penyempitan arcane yang diadakan oleh arcane Reviners Guild beberapa waktu lalu, Yang Zong mengalahkan banyak ahli pemurnian misterius sendirian. Pada usia yang begitu muda, dia telah mencapai alam kehormatan bela diri peringkat tujuh dalam hal keterampilan menyempurnakan dan budidayanya telah mencapai alam kehormatan bela diri bintang sembilan. Ini. Dia benar-benar seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Kali ini, kota kekaisaran Skaimis benar-benar merupakan kumpulan para jenius, kumpulan para pahlawan. Saya ingin tahu ahli dan jenius seperti apa yang akan menariknya. Yang Zong. Si Feng menyipitkan matanya dan menatap sosok putih di langit malam. Yang Zong ini adalah Yang Zong yang dia kenal. Sebelumnya, di kekaisaran Yunlai, desa Siuling kota Changyue, Liru dipanggil untuk memberinya pelajaran. Pada akhirnya, setelah dia memberinya pelajaran, dia dirasuki oleh jiwa yang tersisa. Pada akhirnya, dia menembus udara dengan pedangnya untuk mematahkan cetakan telapak tangan dan Yang Zong melarikan diri tanpa jejak. Sebelumnya, di pegunungan binatang iblis kekaisaran Yunlai, untuk merebut api bumi dari magma gunung berapi, mereka bertemu lagi dan melakukan pertempuran hebat. Pada akhirnya, dia melarikan diri lagi. Si Feng ingat bahwa terakhir kali mereka bertemu adalah di kekaisaran hamparan surga, di ruang merah suku setan darah. Saat itu, mereka sedang memperebutkan air darah merah yang dia gunakan untuk memperkuat tubuh fisiknya. Setiap kali dia bertemu orang ini, pertempuran akan terjadi. Si Feng menyadari bahwa setiap kali dia bertemu orang ini, orang ini akan menjadi lebih kuat. Bakat orang ini memang luar biasa. Pada saat itu, budidaya bela diri Yang Zong telah memasuki alam kehormatan bela diri bintang 9 dan kekuatan jiwanya telah mencapai petapa bela diri peringkat 8. Pada saat itu, Yang Zong yang telah menembus langit malam tiba-tiba merasakan sesuatu. Sosok putih di langit malam berhenti dan berhenti bergerak. Setelah itu, Yang Zong berbalik dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat sosok hitam di bawah, Yang Zong mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajah tampannya tampak tertutup lapisan es. Si Feng Yang Zong mengertakkan gigi dan berkata dengan penuh kebencian. Setelah itu, sosok Yang Zong tiba-tiba menukik ke bawah dan melesat ke bawah. Dalam sekejap, dia berhenti dan berdiri dengan bangga di atas Si Feng. Dia menunduk dan menatap Si Feng. Anda, Anda benar-benar datang ke Sky Mist Imperial City. Yang Zong menatap Si Feng dan berkata dengan dingin. Dia lalu berkata, Bagus, bagus, aku pasti akan membunuhmu di arena. Setelah Yang Zong selesai berbicara, dia tidak menunggu Si Feng berbicara. Sosoknya kembali bergerak dan menerobos langit malam. Bunuh aku. Huff, menatap sosok putih yang terbang ke langit malam, Si Feng bergumam dengan dingin, jika kamu ingin membunuhku. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siapa orang ini? Dia telah diincar oleh talenta tertinggi Yang Zong. Melihat mereka, mereka pasti pernah berseterus sebelumnya. Seseorang melihat sosok yang berdiri dengan bangga di atas Harimau Putih dan bertanya kepada orang di sampingnya. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Mungkin karena dia telah menyinggung Yang Zong ketika dia masih lemah. Budidaya bela diri orang ini hanya ada di alam kerajaan bela diri bintang 1. Harimau Putih yang ditungganginya berada di alam terhormat peringkat 7. Dia pasti berasal dari keluarga bangsawan. Saya mendengar Yang Zong berasal dari keluarga miskin di negara kecil. Bukankah wajar jika murid keluarga bangsawan menindas orang miskin? Huff. Dia biasa meremehkan orang lain dan menindas orang miskin. Dia akan membayar harga yang menyakitkan untuk itu. Seorang seniman bela diri kerajaan bela diri bintang 1 pernah menindas Yang Zong. Jika bukan karena larangan membunuh di kota Kekaisaran Kabut Langit, orang ini akan dibunuh oleh Yang Zong. Namun, karena dia telah menyinggung Yang Zong, dia tidak akan bisa hidup lama. Mungkin seluruh keluarganya akan terimbas dan hancur karena kebodohannya. Mendengar diskusi di sekelilingnya dan bahkan tatapan menghina dan mengejek, Si Feng bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Dia berteriak kepada Whitey, ayo pergi. Mengaum, Whitey meraung marah atas perintah Si Feng. Whitey telah mendengar semua komentar sebelumnya. Bagaimana orang-orang ini bisa memahami bakat bela diri orang yang ada di tubuhnya? Bagaimana mereka bisa memahami kekuatan sebenarnya? Raungan marah Whitey menyebabkan angin kencang bertiup di area tersebut. Banyak orang yang lengah dan terlempar ke samping. Teriakan dan kutukan terdengar. Namun, Whitey tidak memperdulikan mereka. Dengan Si Feng di punggungnya, ia berlari ke langit malam yang gelap. Kemudian, teriakan dan makian terdengar dari bawah. Anak laki-laki, jangan berpikir kamu bisa kabur begitu saja seperti ini. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, meskipun Yang Zhong tidak mengambil nyawamu, aku akan mengambil nyawamu terlebih dahulu. Meskipun terbang dilarang di langit di atas Sky Mist Imperial City, ada banyak seniman bela diri berkumpul di Sky Mist Imperial City. Penjahat bercampur dengan orang-orang jujur, jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang yang nakal akan muncul. Si Feng menunggangi harimau putih dan terbang ke langit. Pada saat ini, di atas kota Kekaisaran Sky Mist, ada banyak siluet yang melintasi langit malam. Ada juga sejumlah siluet yang terbang melewati Si Feng, baik mendarat di kedalaman kota Kekaisaran Sky Mist atau mendarat di beberapa bangunan di bawahnya. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur cerah. Si Feng berdiri dengan bangga di atas macan putih dan menatap kota Kekaisaran Kabut Langit di bawah. Meski langit belum sepenuhnya cerah, kota Kekaisaran Kabut Langit di bawahnya sudah dipenuhi orang. Itu ramai dan ramai. Si Feng mendesak putih kecil untuk mendarat di daerah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Pada saat ini, suara yang familiar tiba-tiba terdengar di belakang Si Feng. Hai, bukankah ini adik sih? Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ini seperti bertemu teman lama di negeri asing. Mendengar suara itu, Si Feng menoleh dan melihat sosok biru berjubah biru. Lengannya disilangkan di depan dadanya dan dia memeluk pedang panjang yang terlihat biasa saja. Si Feng terkejut melihat Li Liusin. Melihat Si Feng menatapnya, senyuman sederhana dan jujur muncul di wajah Li Liusin. Mengapa kamu di sini? Melihat wajah sederhana dan jujur itu, Si Feng merasa Si Feng pantas dipukul. Saat dia berbicara, Si Feng melirik pedang panjang yang tampak biasa di lengan Li Liusin. He he, karena kamu sudah tahu, kenapa kamu masih bertanya? Adik sih, kamu benar-benar hebat. Li Liusin tertawa ketika dia berbicara dan mengedipkan mata pada Si Feng. Kemudian, Li Liusin melompat ke macan putih dan berdiri di belakang Si Feng. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, karena Li Liusin telah melompat ke atas tubuhnya, putih kecil segera mengeluarkan dua auman harimau yang marah. Menatap macan putih yang mengaum, Li Liusin sepertinya tidak merasakan kemarahan macan putih. Dia mendecahkan lidahnya dan memuji, tidak buruk, tidak buruk. Sungguh binatang iblis yang baik, macan putih yang baik. Itu jauh lebih kuat dari binatang berbulu hitam milikmu itu. Kamu cukup sadar diri, Si Feng berbalik dan berkata pada Li Liusin. Di masa lalu, Si Feng tidak bisa merasakan apapun dari Li Liusin. Namun, jari tengah kanan Si Feng dan mata jahat korosif ketiganya telah menyatu dengan jari iblis dan mata iblis. Si Feng bisa merasakan aura yang mirip dengan iblis dari tubuh Li Liusin. Meski aura ini sangat lemah, namun pasti ada. He he, tentu saja, adik si dan aku adalah saudara baik yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Li Liusin tertawa lagi. Kemudian, Li Liusin melanjutkan, saya benar-benar tidak tahu. Adik si, kamu terlihat sangat dingin dan serius, tetapi kamu sama seperti saya. Kamu tidak tahan dengan nama cantik putri Linglong dan hatimu membara karena gairah. Itu sebabnya kamu datang jauh-jauh ke kerajaan kabut langit. Anda datang jauh-jauh ke kota kekaisaran kabut langit. Ketika Li Liusin mengatakan ini, sepertinya Si Feng memiliki pemikiran yang sama dengannya. Dia tampak seolah tahu apa yang dipikirkan Si Feng. Si Feng tidak menjawab pertanyaan Li Liusin. Sebaliknya, dia berkata kepadanya, ayo cari tempat untuk bicara. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Ada yang ingin kutanyakan padaku. Ketika Li Liusin mendengar pertanyaan Si Feng, dia pertama kali terlihat bingung. Kemudian, Li Liusin memperlihatkan ekspresi pengertian. Dengan membalikkan tangan kanannya, sebuah buku muncul di tangannya. Kemudian, wajah Li Liusin tersenyum sedih saat dia menyerahkan buku itu kepada Si Feng. Si Feng menunduk untuk melihatnya. Buku yang diserahkan orang ini memiliki sampul berwarna-warni, dan di sampulnya terdapat tujuh kata berwarna-warni, panduan lengkap Putri Linglong. Berengsek. Melihat orang ini menyerahkan buku itu, Si Feng mengutuk dalam hatinya. Dia benar-benar ingin mengirim orang ini terbang dengan sebuah tamparan. Li Liusin pasti mengira Si Feng ingin bertanya kepadanya tentang Putri Linglong ketika Si Feng berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Li Liusin menyerahkan buku itu kepada Si Feng. Ketika dia melihat Si Feng tidak mengambilnya, dia tersenyum dan berkata, He he, adik si, tidak ada yang perlu dipermalukan di antara kita, saudara. Saya baru saja membeli buku ini kemarin. Isinya sangat masuk akal dan analisisnya jelas serta logis. Orang yang menjualnya kepada saya mengatakan bahwa dengan buku ini di tangan, detailnya akan membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Selama Anda menguasai buku ini, Anda tidak perlu mengikuti kompetisi. Putri Linglong bisa kawin lari denganmu secara langsung. Sedikit putih, ayo pergi. Si Feng tidak memperhatikan orang ini lagi. Sebaliknya, dia memerintahkan putih kecil untuk berlari kencang ke langit. Mengaum, di bawah komando Si Feng, putih kecil berlari ke langit lagi. Ah, adik si, ada apa denganmu? Melihat Si Feng masih tidak menerima strategi tersebut dan malah membiarkan macan putih membawanya ke udara, keraguan sekali lagi muncul di wajah Li Liusin. Kali ini, keraguan di wajahnya bahkan lebih besar dari keraguan di wajahnya sebelumnya. Kemudian, Li Liusin sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera berkata kepada Si Feng lagi, adik si, jangan bilang padaku bahwa menurutmu membaca buku ini memalukan dan memalukan. Kamu ingin mendapatkan buku ini dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya. Kamu ingin membunuhku untuk diamkan aku, kan? Saat Li Liusin berbicara, matanya membelalak seiring dengan tebakannya sendiri, dan dia berseru kaget. Kemudian, Li Liusin buru-buru berkata kepada Si Feng, adik si, kamu tidak boleh melakukan hal seperti ini yang akan merusak hubunganmu dan menyebabkan kamu dihukum oleh surga. Saudaraku, aku berjanji akan memberikan buku ini kepadamu secara gratis. Saya juga bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menyebutkan hal ini kepada orang ketiga. Anda tahu bahwa saya, Li Liusin, adalah Li Liusin yang setia dan saleh. Aku, Li Liusin, tidak akan pernah menghianati saudaraku. Cukup, Ben Sao, tutup mulut. Buku apa? Pesan adikmu. Ben Sao menanyakan hal lain padamu. Berhenti berteriak. Ben Sao akan membunuhmu sekarang juga. Melihat orang ini bertengkar tanpa henti, Si Feng langsung mengancamnya dengan dingin. Kamu merusak hubungan persaudaraan kita dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Kata Li Liusin. Namun, ketika dia mendengarnya berbicara, wajah Si Feng menjadi lebih dingin dan bahkan mengungkapkan aura pembunuh. Li Liusin segera menutup mulutnya dengan tangan dan menutup mulutnya. Jika bintang pembunuh ini benar-benar ingin membunuhnya, Li Liusin merasa dia pasti akan melakukannya. Si Feng memerintahkan harimau putih untuk berlari kencang di langit dan lari dari ibu kota Skaimis. Dia ingin bertanya kepada Li Liusin tentang aura, iblis, yang dia rasakan darinya.